Bersiapan memperikati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia sudah dimulai, diantaranya di Kecamatan Bangun Rejo, Lampung Tegah. Pada hari kemerdekaan 17 Agustus mendatang di daerah ini, akan ada pemandangan yang berbeda dibanding tahun sebelumnya. Petugas pasukan pengibar bendera atau paskibra akan melibatkan satuan limas atau lingkungan masyarakat atau yang dikenal sebagai hansip. Sebanyak 30 personil limas dari beberapa kampung di Kecamatan ini jadi pesertanya. Mereka akan jadi pasukan pengawal petugas pengibar bendera yang dilakukan oleh pelajar SMA. Senang sekali dan bangga untuk dilibatkan dalam pasukan paskibra itu di Kecamatan. Untuk suka, tetap ada itu, sukanya tetap bisa kita bertemu dengan kawan-kawan dan kita tampil di Kecamatan itu sangat cukup. Untuk harapannya, semoga bisa tampil di abupaten itu Alhamdulillah. Untuk tahun ini, paskibra Kecamatan Bangun Rejo, kita melibatkan satuan limas yang berjumlah 30 personil. Satu limas ini diambil dari beberapa kampung dan akan kita libatkan menjadi pasukan pengawal paskibra Kecamatan Bangun Rejo. Para anggota limas kini digemblen mengikuti pelatih bersama para pelajar yang terpilih jadi paskibra. Meski sebagian telah berusia tua, namun mereka bersemangat berlatih karena ini jadi pengalaman pertamanya. Ari Susanto melaporkan dari wangku penyak. Bencana banjir ratusan hektare sawah di Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur yang rutin terjadi saat musim hujan akan tercegah. Ini setelah irigasi yang melintasi tiga desa, yakni desa Labuhan Ratu 7, Beraja Asri dan Labuhan Ratu baru dinormalisasi. Pengerjaan dilakukan oleh tentara Angkatan Darat Gatam 043, Pemkap dan Gapoktan. Banjir di daerah ini karena dipicu mendangkalnya irigasi. Saat musim panas, masalah baru muncul, yak dikrisis air sehingga sawah para petani dilanda kekeringan. Penyebabnya karena air dari sungai besar tidak bisa mengalir ke sawah karena tersumbat oleh irigasi yang dangkal. Di sini ada sekitar 190-an hektare, tepatnya 193 hektare yang dilaksanakan untuk pelaksanaan normalisasi saluran. Nah kita sudah lihat tadi sama-sama, sudah hampir mencapai kurang lebih 67 persen total. Sebagian besar tersebar di beberapa kecamatan yang ada, 10 kecamatan kalau tidak. Dengan adanya Oplah ini sangat membantu, terutama bagi perekonomian masyarakat atau petani desa Lepan Ratu. Sebelumnya pernah nggak kalau musim hujan itu air dari sungai meluap gitu membangun di tanah? Kalau untuk masalah banjir itu kami setiap musim penghujan pasti banjir. Jadi harapannya dengan pembangunan sungai ini bisa lancar air ya? Proyek normalisasi ini ditargetkan selesai pada akhir bulan ini. Dengan sistem pengairan yang baik, para petani optimis dalam setahun minimal bisa menanam padi sebanyak dua kali. Asep Sefullah melaporkan dari Lapung Timur. Mau cari tempat makan di atas laut dengan menu makanan laut dan masakan rumahan? Mungkin ini salah satunya yang terletak di pesisir Kelurahan Kangkung, kecamatan Teluk Betun Selatan, Bandar Lampung. Para pengunjung akan mendapat sensasi makan dengan pemandangan langsung ke laut. Salah satu daya tarik lainnya adalah harga makanannya yang terjangkau, mulai dari Rp 5.000 hingga Rp 25.000. Desiran angin laut dan banyak spot suar foto juga membuat pengunjung betah berlama-lama. Selain itu sensasi makan di atas laut, pengunjung juga disuguhi fasilitas karaoke dan kursi duduk bantang. Tempatnya nyaman ya, nyaman terus gak ada untuk tiket masuk gak ada. Jadi kami mau bawa orang seribu juga gak masalah ya. Cuma kita beli makan aja, kita bisa nikmatin tempat, kita bisa karaoke. Setelah ke cafe ubur-ubur ini melihat suasananya ini gimana nih pendapat kita? Senang banget ya, apalagi kita bareng sama temen-temen. Kita kongkong-kongkong bareng di sini, jadi nambah harga tulah-ulah turah minyak. Nah tempatnya enak, suasananya juga enak, nyaman. Terus kalau bisa nih masalah kebersihan nih ya, kan dari kita masuk ke sini kan lumayan kan kita ngelewatin kampung tuh. Kalau bisa dari depan sana tuh tempat-tempat sampah-sampah atau apa itu dipenuhi. Jadi makin menarik pengunjung gitu. Kalau dari depan kan kelihatannya gak ada apa-apa nih. Sebenarnya kalau misalnya dibagustin lagi, direnovasi lagi, lebih bagus lagi. Namun pengunjung berharap pengelola cafe lebih memperhatikan kebersihan. Karena di depan pintu masuk terdapat tumpukan sampah warga yang dapat mengganggu kenyamanan dan napsu makan pengunjung. Jeffrey Ariefi melaporkan dari Benar Lampung. Bagi Anda yang suka dengan wisata laut, mungkin pantai hujung langgar di desa Batu Raja kecamatan pesisir utara pesisir varat ini bisa jadi pilihan mengisi liburan Anda. Begitu sampai, suguan indahnya pemandangan samudera India tersaji di depan mata. Pengunjung juga akan dimanjakan pemandangan hamparan pantai dengan pasir putih. Latar belakang batu karang juga terasa lebih syahdu saat dihempas ombak. Pantainya yang bersih, cocok untuk tempat bersantai berlama-lama. Pemandangannya indah, terus pokoknya warganya juga kayak ramah-ramah. Walaupun di sini kan ada tempat yang mau bisa dikunjungi, tapi butuh effort lah, tapi benar-benar terbayar kultas kan. Worth it ya? Iya, worth it banget lah. Pantai ini berjarak sekitar 38 km dari pusat kota Kro. Pengunjung bisa mencapainya dengan motor atau mobil. Dan lokasinya mudah dijangkau karena berada di pinggir jalan Sumatera Lintas Barat. Di sini kita, wisatawan, bisa menikmati view pantai yang indah. Juga di wisata kita ini bisa menikmati spot memancing. Dan setiap pengunjung di sini bisa bermalam, menggunakan tenda. Karena di sini belum ada homestay untuk penginapan. Namun, wisatawan, kita jamin keamanan, kenyamanannya yang bertujung di tukar kita. Sudah ada fasilitas gazebo yang disediakan pengelola. Dan untuk masuknya juga tidak dipungut biaya alias gratis. Bagaimana? Tempat ini cocok masuk daftar tempat wisata tujuan Anda? Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.